Hai selamat pagi pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi kita di dalam tayangan tayangan saya edisi hari ini Kamis 28 Maret 2024 formatnya POV udah lama banget nggak bikin tayangan saya dalam format POV yang kali ini kita akan mengomentari dan juga sedikit mengevaluasi ya juga sekedar memberikan masukkan juga saran kepada ya tayangan-tayangan bulan Ramadhan ya yang kita akan nilai sampai dengan hari ini ya tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah teruntuk yang berpuasa Ramadhan pada awalnya tanggal 12 Maret 2024 dan kalau yang berpuasa Ramadhan misalnya tanggal 11 Maret 2024 hari pertamanya ini sudah hari ke-18 ya walaupun beda sehari tapi sama-sama OTW menuju 10 malam kedua di bulan Ramadhan dan sama-sama OTW menuju 10 malam terakhir Ramadhan ya ya kalau program televisi Ramadhan di tahun-tahun belakangan ini memang kerasa banget ada perbaikannya dibandingkan dengan beberapa tahun kebelakang yang saya ingat ya di medio tahun 2000-an sampai sekira awal tahun 2010-an ya yang namanya terutama di saat-saat sekarang ya acara-acara TV menjelang sahur itu pasti identiknya dengan acara komedi kalau gak acara komedi ya acara yang kayak kayak sinetron gitu ya yang saya suka itu sinetron Ramadhan itu yang tiap tahun itu tayang di SCTV PPT para pencari Tuhan ya itu udah udah jilid keberapa itu kalau zaman dulu sebelum buka puasa ada ada juga yang saya suka sinetron Ramadhan namanya Lorong Waktu itu dulu banget ya ketahuan banget tuanya ketahuan banget gini-gini saya juga suka nonton sinetron loh tapi bukan semua sinetron saya nonton enggak sinetron Ramadhan aja kayak zaman dulu ada Lorong Waktu ada PPT saya gak gitu suka nontonnya karena memang tradisi saya memang setiap bulan Ramadhan itu setiap menjelang berbuka puasa pasti saya setel kultum RCTI dan juga pas imsak sampai azan subuh saya juga setelnya RCTI itu udah tradisi udah kebiasaan saya dari dari dulu dari kecil dari kecil dari dulu dari dulu banget dari zaman mama saya menjanda ya bahkan ketika pertama pindah ke Jakarta dari Palembang sampai tahun-tahun sampai sebelum mama saya nikah lagi dengan bapak sambung saya sampai awal-awal apa nikah lagi yang mama saya dengan bapak sambung saya sampai sekarang pun tradisi itu masih saya pegang jadi memang kalau di Jakarta ya kalau di Jakarta memang setiap apa jelang waktu azan maghrib pasti saya buka kultum RCTI ya kan kalau sebelum apa acara bebas dulu lah nanti setelahnya baru acara bebas lagi tapi ya kalau apa pas imsak pun juga pasti saya setelnya RCTI sampai azan subuh makanya jadi saya kadang-kadang kelewat yang namanya para pencari Tuhan gak pernah nonton tapi ada jujur ya selain sidul ya sinetron yang saya suka itu sinetron masa kecil saya banget sidul anak sekolahan ada satu lagi sinetron yang saya suka namanya preman pensiun udah discontinued sinetronnya bergabung dengan TOP tukang ojek pengkolan namanya sekarang jadi tukang ojek preman itu saya suka banget loh saya suka banget sangat suka itu kontras banget dengan sinetron-sinetron RCTI jaman dulu yang diproduksi Cinemark sebelum pindah ke SCTV ya itu bagus banget loh asli ya kan asli bagus loh ada lucunya ada ya ini ya gitu loh abelnya kalau dulu ya preman pensiun kan kan udah gak ada udah discontinued itu produksi in-house nya RCTI lewat MNC Pictures gitu saya pikir setelah Cinemark hengkang dari RCTI apa istilahnya RCTI itu gak gak lagi rely on on sinetron gitu ada kereta inspeksi itu lewat jadi apa ya kontras banget lah dengan tahun-tahun sebelumnya kalau apa acara sebelum buka puasa dan pas sahur ya itu identik dengan komedi gitu kan dulu ya cuma mungkin karena efek tahun 2012 banyak stasiun TV kena sempot MUI selama Indonesia karena karena mungkin ya ya mungkin apa lawak-lawakannya saat itu ya jokes-jokesnya lelucon-leluconnya mungkin kayak apa ya terlalu ya mungkin kalau boleh dibilang lebih parah dari dark jokes ya mungkin gimana akibatnya wah itu dulu di hampir semua stasiun TV kecuali beberapa kalau ingat dulu ada namanya pada waktu dulu di TransTV namanya WKS waktunya kita sahur terus kemudian bertransformasi jadi YKS yuk kita sahur kalau dulu di TransTV pas jaya-jayanya ada kereta lewat pas lagi jaya-jayanya TransTV itu ada namanya OVJ Opera Van Java dan bahkan sampai ada versi sahurnya sahurnya OVJ Opera Van Java itu jaman jaya-jayanya loh itu tapi sekarang ya apa ya kesannya jadi lain gitu tapi mungkin karena efek semprotan MUI Majusulama Indonesia ya karena mungkin jokesnya atau mungkin konten acaranya atau mungkin ada satu dan lain hal ya ya jadinya membuat acara kepala yang lebih berkesan itu dulu ya dulu banget ya sebelum apa sebelum Metro TV itu jadi kayak begini ya setiap Ramadan itu yang saya tunggu-tunggu di Metro TV itu Tafsir Al Misbah terakhir itu tayang pas Corona kalau gak salah sehabis itu gak ada lagi padahal dulu setiap tahun itu Tafsir Al Misbah dari Metro TV gitu saya suka nonton itu dulu tapi suka nonton Tafsir Al Misbah di Metro TV ya jadi patent terus pada jaman dulu di TV One di awal-awal TV One ada ya yang menggantikan Latifi itu ada Damai Indonesia siaku sahur ya acara pengajian tausia gitu ya saya suka acara maagama gitu saya suka nontonnya gitu ambil ilmunya aja jangan jangan lihat dari siapa figurnya tapi lihat ilmunya apakah dia ilmunya tuh sanatnya nyambung apa enggak gitu jangan lihat dari figurnya lihat dari keilmuannya kalau jangan kita mental blocking gitu jangan kita nge-block oh misalkan enggak suka sama apa ulama ini enggak suka sama ustadz ini ustazah ini kiyai ini habaib ini nyai ini lantas di skip gitu aja enggak gitu loh ambil ilmunya cari yang benar-benar ilmunya tuh nyampe gitu loh nyampe sanatnya kepada Rasulullah s.a.w. itu aja sesederhana itu dan sesimpel itu ya sesederhana dan sesimpel itu jadi enggak enggak perlu kita ber berneko-neko enggak perlu kita ber neko-neko kayak gitu nah karena itu ya ini sekedar catatan sih dari saya sudah bagus sih programmingnya cuma mungkin apa ya perlu ada beberapa perbaikan terutama di tv-tv yang memang menayangkan sinetron di jam-jam sahur ya kan saya pikir saya pikir ya setidaknya acara-acara bagus kayak tafsir al-misbah itu bagus lah untuk ditayangin lagi terus damai Indonesia ku sahur itu juga bagus tuh ditayangin di tv1 tahun lalu kompas tv pas sahur itu ada namanya acara kalam hati ya itu wah bagus banget kalau ditayangin lagi cuman sekarang ditayanginnya seminggu sekali acara kalam hati jadi formatnya tablih akbar gitu ya jadi padahal bagus loh di tahun lalu sama tahun berapa lupa kalam hati kompas tv bagus jadi ada baiknya kalau ini masukan dari saya ya terserah mau diterima apa enggak oleh pihak stasiun tv-nya mudah-mudahan aja sampai ya kalau masukan saya sih lebih baik acara-acara tv yang ditayangkan pada saat menjelang buka puasa dan pas sahur gitu ya diisi dengan acara-acara yang lebih 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 ada munasabahnya lebih ada manfaatnya gitu loh terutama untuk mempertebal iman islam kita dan mempertebal akidah islam kita dan juga lebih mempertajam ketauhidan kita kepada Allah SWT gitu itu yang saya suka gitu acara menjelang buka puasa diisi dengan ceramah agama sahur menjelang pas sahur ada ceramah agama itu lebih patent daripada yang ada sekarang ya ini masukkan aja dari saya gitu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.